Yogyapos.com Sleman, gelombang dukungan terhadap Anis Rashid Baswedan menuju Risa Tukian meluas di mana-mana, tak terkecuali di daerah istimewa Yogyakarta, kabar kehadiran bakal calon presiden ke Yogyakarta benar-benar dimanfaatkan oleh berbagai elemen masyarakat maupun kelompok relawan. Sehari setelah mengikuti deklarasi Forum Kaba Membangun FKM dan Forum Ulama Membangun FUM di Grand Pacific Yogyakarta, Anis kemudian menghadiri undangan tabur benih ikan yang dihelat relawan Anis Baswedan P24 di area kelompok tani ikan Nina Jaya, Yusun Kadipolo, Sendang Tirto, Berbah, Sleman. Meski jadwal acara berlangsung pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun para relawan dan warga sudah berjubel di lokasi sejak 2 jam sebelumnya. Giliran sosok yang dinanti-nanti tiba, mereka pun langsung merangsek dan berebut menyalami di ringkah pekik Anis Presiden. Anis Presiden, Anis dengan wajah ceria dan senyum khasnya melayani mereka. Ia bergerak perlahan hingga menuju kursi yang telah disediakan panitia. Jika saja Hermawan Basuki tidak segera menghentikan, mungkin para pendukungnya terdiri dari orang tua muda, remaja lelaki dan perempuan itu akan terus merangsat berebut foto bersama sepuasnya. Itulah fenomenanya, seperti juga fenomena di berbagai daerah bahwa setiap kali kedatangan Pak Anis, maka masa akan berebut mendekat. Dekat dengan Pak Anis memang sejuk. Semoga lancar menuju kursi Presiden, ujar Hermawan Basuki selaku ketua relawan Anis P24, sebelum acara tabur benih ikan. Selain dia tampak pula ketua Yayasan Arbaswedan Dr. Hamim Zarkasiputro, sejumlah politisi yang kini masih duduk di kursi DPRD Sleman, dan pimpinan Pompas Raudo Tussalam. Sementara itu, Anis Baswedan mengatakan kegemarannya untuk belanja masalah, yang tentu saja berbeda makna dengan mencari masalah, karena belanja masalah lebih bermakna silaturahmi dan diskusi untuk mendengarkan tentang suatu atau sejumlah masalah. Sedangkan mencari masalah mengandung pengertian negatif, serta cenderung merepotokkan orang lain. Belanja atau kulakan masalah itu positif. Mendengarkan tentang suatu masalah, kemudian berusaha bersama-sama apa yang seharusnya diperbaiki, jelasnya. Anis yakin semua tidak ada yang sempurna, sehingga kalau ada yang salah tidak perlu menyalahkan siapapun. Ibarat tiap pagi kita bercermin adalah untuk melihat hal mana yang tidak atau belum rapi, apakah itu alis atau rambut, lalu segera dirapihkan. Demikian pula ia mengandaikan suatu negara, perlu bercermin setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan umum pemilu. Pemilu hakikatnya untuk perbaikan, apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai, dikoreksi untuk dilakukan perbaikan. Saya hadir di kolam perikanan ini juga dalam rangka kulakan. Ingin melihat, mendengar dari bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai perikanan. Apa saja yang perlu perbaikan bersama-sama, tandas Anis tentang usaha kelompok tani-kelomtan ikan Minajaya, tersebut. Di bagian lain, Anis mengajak semua relawan untuk selalu menebar kebaikan. Kepada siapa saja membuat mereka senang saat bertemu dan usai pertemuan demi persatuan. Ia menegaskan sekarang yang paling menantang baginya adalah persatuan. Mempersatukan harus diikhtiarkan bersama agar lebih mudah, ringan dan dalam konteks ini, Anis memuji relawan P24 yang memiliki jangkauan luas. Hal ini merupakan awal yang baik untuk andil dalam mewujudkan persatuan untuk perubahan. Itu sebabnya, ia tak lupa berpesan kepada semua yang hadir untuk titik salam kepada keluarga, tetangga dan siapa saja yang dijumpai. Insya Allah gelombang untuk perubahan perbaikan tiap hari semakin besar. Nah yang menggerakkan gelombang itu ia panjenengan semua. Maka juga tolong jaga soliditas, tegas Anis mengakhiri pidato singkatnya. Anis dengan didampingi pembina relawan P24 Hakardi SH, Hermawan. Basuki dan unsur pengurus lainnya berkenan menebar bibit ikan ke dalam kolam, yang diniscayakan akan menjadi bagian perekat soliditas relawan, benih-benih ikan dan aktivitas selanjutnya berkaitan dengan usaha ekonomi mandiri itu murni hasil patungan dari kantong para relawan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.